Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di hadapan teguran, Sugiyu tampak tidak setuju, Tuan Dantai, menurut aturan yang ditetapkan oleh Tuan Istana saya, Tuan Abadi-Abadi dan Tuan-Tuanmu, ini adalah satu jam. Dalam 30.000 tahun terakhir, Huangpu Sengzongmu selalu menjadi yang kedua dari belakang, dan Istana Perijiwaku adalah yang pertama atau kedua. Dalam 30.000 tahun sebelumnya, alasan mengapa kami bermain lagi setiap hari adalah hasil dari negosiasi antara Istana Perijiwa Ilahi Saya dan Sekte Abadi-Abadi. Adapun kamu, Huangpu Sengzong, pemimpin istana secara alami menanganinya sesuai dengan satu jam yang dinegosiasikan oleh tiga Tuan Besar. Apakah ada masalah? Setelah mendengarkan ini, meskipun Suanzong didantai tahu bahwa Sugiyu penuh dengan omong kosong, dia masih harus mengatakan yang sebenarnya, Tuan Istana Sugiyu, orang-orang melakukan apa yang dilihat surga. Aturan yang pernah ditetapkan oleh tiga leluhur besar jelas untuk bertarung lagi di masa depan. Bukankah kamu hanya ingin murid istanamu membunuh Tan Yun dengan berbohong dengan mata terbuka? Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Sugiyu masih bersikap adil dan penuh kekaguman dan berkata, Lelucon, pemimpin istana hanya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Dantai, jika Anda khawatir Tan Yun akan mati, Anda akan membiarkan dia mengaku kalah. Yah, pemimpin istana kami tidak ingin berbicara denganmu. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan mengaku kalah. Jangan main-main. Pada saat ini, Ru Yan setuju dengan Wu Ji tanpa hati nurani, ya, apa yang dikatakan Tuan Istana Sugiyu sangat benar. Pada awalnya, tiga tuan besar menetapkan aturan pertempuran lagi setelah satu jam. Mendengar pidato itu, Tantai Suan Zong tersenyum marah, kolusi. Kolusi. Pada saat ini, Tan Yun, yang duduk bersila dan pulih dari cederanya, bangkit dan berkata, itu tidak menyakiti patriark. Bahkan jika muridnya terluka, masih tidak masalah untuk membunuh murid-murid dari jiwa ilahi. Istana Peri. Bagus, berani, layak menjadi murid patokan Huang Fu Sengzong. Setelah Tantai Suan Zong memujinya, dia berubah menjadi bayangan sisa, menyapu paviliun, melambaikan lengan jubahnya ke Sugiyu, dan berkata dengan tatapan muram, tunggu untuk mengumpulkan mayat untuk murid istanamu. Sugiyu tersenyum, lalu menatap Su Sisi, dia Chaoyang dan Li Suyue di atap dan berkata dengan suara nyaring, kehormatan istana Peri Jiwaku tidak dapat diganggu-gugat. Kamu harus meningkatkan prestis seistana Periku. Ketiga pria itu sangat menginspirasi dan berkata dengan satu suara, saya patuh, dan saya akan membunuh lawan saya dengan pedang. Bagus, Sugiyu berkata dengan setuju, di antara kalian bertiga, Su Sisi sedikit lemah. Dalam hal ini, Li Suyue dan Dia Chaoyang akan bertarung terlebih dahulu. Pemimpin istana memerintahkan kalian berdua untuk menang. Jangan beri Huang Fu Sengzong kesempatan pada ining ketiga. Mendengar pidato itu, Li Suyue dan Dia Chaoyang membungkuk dan berkata, Aku akan mematuhimu. Suara mendesing. Li Suyue, mengenakan gaun hijau panjang, berubah menjadi bayangan sisa dan menyapu platform tinggi. Matanya yang dingin tertuju pada Tan Yun. Dia tidak malu-malu, maju dan bertarung. Bagaimana cara menggertaku dan terluka? Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan meremehkan matanya. Tan Yun, pertama-tama kamu pulih dari cedera dan biarkan aku menanganinya. Mu Mengi menatap Tan Yun dengan menyakitkan dan berkata. Tan Yun memegang Mu Mengi di tangannya dan berkata, Adapun warisan macam apa itu, aku tidak tahu sekarang, jadi segera setelah perang dimulai nanti, kamu tidak akan menyianyikan upaya apapun untuk berurusan dengannya. Yang terbaik adalah mengalahkan dan membunuhnya. Jika kamu tidak bisa, kamu dapat melarikan diri dari platform tinggi. Demi kehormatan Huang Fu Seng Song, hidupmu adalah yang paling penting di hatiku. Tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada kamu. Hatimu Mengi semanis madu. Dia meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan berbisik, kamu tidak perlu khawatir. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Mu Mengi memiliki kualifikasi dua atribut terbaik hewan dan atribut kematian. Pada awalnya, Tan Yun memberikan kitab nirvana, yang disesuaikan untuknya. Alkitab nirvana sangat kuat. Ini dibagi menjadi 36 volume. Setiap volume dibagi menjadi 4 area, tahap awal, Xiao Cheng, Da Cheng, dan puncak. Pada puncak setiap volume kultivasi, Anda dapat nirvana sekali, sedangkan Anda tidak perlu nirvana 36 kali. Hanya nirvana sampai 9 kali, Anda bisa mengalahkan Phoenix. Jika nirvana adalah 12 kali, itu sudah cukup untuk membunuh makhluk abadi biasa. Sekarang Mu Mengi telah mencapai puncak jilid ketiga dari Alkitab Nirvana. Begitu dia menembus keadaan jiwa ilahi, dia bisa menyelesaikan nirvana ketiga. Dia sombong. Sekarang dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Tan Yun. Adapun Li Su Yue, yang mendapat warisan dari Istana Peri Jiwa Dewa, dia tidak takut sama sekali. Hmm, Mu Mengi, mengenakan gaun merah panjang, meninggalkan lengan Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, melihat ke belakang, dia menatap Li Su Yue di atas panggung dengan sepasang mata indah yang penuh dengan niat membunuh yang kuat. Mu Mengi muncul di platform tinggi dengan sekejap. Dengan tangan kanannya dibalik, pedang terbang Yazun Inferior dengan atribut binatang dan atribut kematian keluar dari tangan Yu. Seperti yang kita semua tahu, Biksu di alam pemurnian jiwa hanya dapat memainkan 30% dari kekuatan senjata ajaib dari Inferior. Dengan cara ini, bahkan jika lawan menggunakan senjata ajaib Yazun kelas menengah, kelas atas, dan bahkan kelas atas, dia tidak bisa menghancurkan Yazun kelas bawahnya tanpa mengerahkan kekuatan aslinya. Tentu saja, Biksu sempurna di alam pemurnian jiwa dapat memberikan permainan penuh pada 30% kekuatan senjata ajaib Yazun Inferior, yang sebanding dengan 10% kekuatan harta terbaik. Li Su Yue melirik Tan Yun di bawah panggung dan berkata dengan lemah, Saya akui bahwa wanita Anda lebih cantik dari saya, tetapi untuk kekuatan, dia hanyalah fas. Sebagai seorang pria, kamu takut mati dan tidak berani bertarung. Kamu benar-benar bisa membiarkan wanitamu muncul dan mati. Mendengar pidato itu, Tan Yun menatap Li Su Yue seolah-olah dia sedang melihat penanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Li Su Yue mengerutkan kening, lalu menatap Mu Mengi 300 kaki jauhnya, dan matanya menjadi semakin dingin, aku akan memberimu pilihan, bunuh diri segera dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Mu Mengi berkata dengan dingin, Terima kasih atas kebaikanmu, tapi sayang sekali kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Setelah mengatakan itu, Mu Mengi mengerahkan 10 kali peningkatan jiwa janin hewan. Tiba-tiba, aura tak terlihat yang sebanding dengan 4 tingkat keadaan jiwa ilahi menyapu, mengguncang kekosongan ratusan kaki di sekitar. Tangan kirinya yang lemah dan tanpa tulang menandai jejak misterius di depan dadanya dan menunjukkan Alkitab Nirwana. Pada saat itu, napasnya melonjak dan mencapai 5 tingkat alam roh yang mengerikan. Dia tampaknya menjadi dewa. Napas yang kuat, di pavilion, Su Ge Yu tiba-tiba bangkit, tampak khawatir dan berkata, Su Yue, buat keputusan cepat tanpa syarat apapun. Aku akan menurutimu, Li Su Yue berkata dengan hormat. Dia memandang Mu Meng Yi seperti musuh besar. Bibirnya sangat cepat dan diam. Tiba-tiba, napas dingin dari alam surga meledak di tubuhnya. Napas Li Su Yue, yang berisi cara alami surga, dan napas Mu Meng Yi, tampaknya mendistorsi kehampaan ratusan kaki di sekitarnya, dan itu lebih seperti merobek kehampaan. Ini, warisan Dewa Taiking. Tan Yun merasakan nafas Li Su Yue. Alisnya berkerut, dan bau situasi keseluruhan telah ditetapkan muncul di mata bintangnya. Dia tahu bahwa Dewa Taiking adalah pemimpin tertinggi Si Yuan. Omong kosong, dia jelas bukan lawanmu. Ucap Tan Yun, jika kamu membunuhnya, kamu harus membunuhnya. Mu Meng Yi mendengar kebencian tak berujung dari suara Tan Yun. Dia tahu betul tentang masa lalu Tan Yun. Saat ini, menebak bahwa Tan Yun pasti telah menemukan sesuatu dari keahlian Li Su Yue. Aku jelas bukan lawannya. Li Su Yue menatap Tan Yun. Pria bodoh, lihat saja bagaimana wanitamu dibunuh olehku. Membunuh. Taiking langkah kosong. Formula tertinggi Taiking, pedang Excalibur gaya 36. Rock Li Su Yue berkibar, dan dia melakukan semua yang dia bisa. Sosoknya pria Miao, pada saat itu, kakinya digantung di tanah, setinggi kaki. Kemudian, mereka berubah menjadi bayangan virtual, dan pergelangan tangannya yang cerah berputar. Dia melakukan langkah pertama membunuh pedang ilahi, pedang itu membunuh Kaisar Abadi. Wah! Sekelompok pedang, mendekati ekstrim, menusuk dadamu mengi dengan celah ruang ratusan kaki panjangnya. Dia tahu bahwa dia dalam kondisi rendah dan tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan sebenarnya dari 36 gaya pedang ilahi. Tetapi dia yakin bahwa dengan gaya 36, dia masih bisa membunuh atau merusak Mumengi. Mumengi tidak mengelak. Dia percaya Tan Yun. Karena Tan Yun berkata dia pasti bisa membunuh Li Su Yue, dia mengetahui bahwa warisannya jelas tidak sekuat Alkitab Nirwana yang dia praktikkan. Saat Mumengi ada di pikirannya, tangan kirinya berputar seperti kilat dari dadanya. Pada saat itu, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya untuk membentuk tirai suci hunyuan dengan diameter 30 kaki, seperti bola transparan berkilau, menyelimutinya. Ketika seberkas pedang Li Su Yue menusuk tirai suci hunyuan, itu runtuh di mata terkejut Li Su Yue. Hancurkan untukku. Tubuh Li Su Yue berkelebat dengan cepat dalam kehampaan dan berturut-turut melakukan gerakan kedua sampai 35 dari pedang suci. Bang Bang! Dalam sekejap, 34 pedang dengan nafas penghancur meledak ke tirai suci hunyuan dari segala arah. Namun, yang mengejutkan Li Su Yue, dengan semburan raungan, 34 pedang meledak ke udara di balik tirai suci hunyuan. Langkah ke-36 dari semua pedang ilahi. Li Su Yue berkedip 500 kaki di atas kepala Mumengi, memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba, sekelompok pedang dengan panjang ratusan kaki tiba-tiba berdiri di kehampaan dari pedang panjang itu. Dalam sekejap mata, ketika pedang dengan panjang ratusan kaki membentuk zat, nafas yang kuat menyebar dari pedang dengan panjang ratusan kaki, membuat kekosongan dengan radius ratusan kaki penuh dengan retakan gelap. Seperti keramik. Membunuh. Li Su Yue tampak serius. Tiba-tiba, dengan pedang setinggi 100 kaki, dia memotong celah ruang besar ke dalam kekosongan dan berbicara dengan Mumengi dengan nafas ketakutan. Hentikan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya. Tirai suci hunyuan, kehancuran. Mumengi, yang berada di tirai suci hunyuan, tersenyum dingin. Dalam sekejap, tirai suci hunyuan, yang panjangnya 30 kaki, seperti bulan terang yang transparan, memancarkan cahaya sejauh 100 kaki, mengembang dengan cepat, meledak di celah-celah ruang yang mengejutkan di kehampaan. Tirai suci hunyuan berubah menjadi sekelompok tirai cahaya yang rusak, bergegas ke langit dan mengenai 100 pedang sang. Ketika tirai cahaya yang rusak menghilang dengan cepat, 100 pedang sang menjadi penuh dengan lubang dan retakan. Wah, wah, wah. Pada saat ini, masih ada 1% dari tirai cahaya yang rusak, mengaum dengan raungan, dan menembaki Li Suyue yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Wosh, puff, puff. Li Suyue melakukan langkah kosong taiking. Meskipun dia lolos dari nasib buruk kematian, dia meninggalkan lebih dari 10 luka tulang yang terlihat di sekujur tubuhnya. Terutama potongan di tengah alisnya sangat mempesona. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, kepalanya akan terpenggal. Sialan, kau menyakitiku. Li Suyue membuat suara marah yang keras ketika dia berhenti di kehampaan. Saya akan membunuh kamu. Formula Tertinggi Taiking, 36 jenis pedang pembunuh. Dewa Jagal Taiking. Li Suyue tiba-tiba muncul di sebelahnya, lalu yang ketiga dan keempat. Dalam keadaan kesurupan, ada angin kencang di langit, awan gelap menutupi, dan 36 Li Suyue muncul di kehampaan. Setelah setiap Li Suyue memegang pedang ilahi, bayangan 36 Li Suyue tumpang tindi dan berubah menjadi satu orang, dan kekuatan seperti menghancurkan langit dan bumi meledak dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh platform. Merasakan nafas Li Suyue, 5 juta murid istana abadi berteriak kaget. Ya Tuhan, penatua bela diri Sister Li layak menjadi orang kuat pertama kecuali orang suci. Napasnya sangat kuat, diperkirakan bahwa itu tidak lebih lemah dari alam roh. Seharusnya ada, penatua bela diri Sister Li benar-benar terlalu kuat. Namun, Anda mengatakan dia peringkat pertama dalam kekuatan kecuali orang suci. Saya tidak setuju. Anda tahu, kakak bela diri yang lebih tua dia hanya lebih kuat darinya. Pada saat ini, di pavilion, Suge Yu melirik Suan Zong Dantai yang bermartabat dan berkata sambil mencibir, pukulan Suyue berikutnya cukup untuk membunuh beberapa orang kuat di lima aspek alam jiwa ilahi. Tuan Dantai, tunggu ambil mayatnya untuk ngomengi. Tanpa menunggu Suan Zong dari Dantai untuk berbicara, suara alam yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar, Tuan Istana Suge, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengumpulkan tubuh Li Suyue. Arogansi, Suge Yu membentak, Suyue, bunuh dia. Ya, muridku, Li Suyue berkata dalam kehampaan, menatapmu mengi, pukulan terkuatku sudah cukup untuk membunuh enam lima orang kuat di alam jiwa dewa. Adalah keberuntunganmu bahwa kau bisa mati di tanganku. Sekarang kamu mati. Tubuh Li Suyue sangat lembut dan dibor ke dalam pedang terbang di tangannya. Kemudian, pedang terbang itu melonjak setinggi tiga kaki dan melaju dengan cepat di kehampaan, membuat 36 gerakan dari berbagai pedang suci muncul kembali. Dalam kehampaan, pedang itu dipasang menjadi 36-300 kaki pedang dengan bentuk yang berbeda. Bas! Kekosongan itu hancur, dan celah-celah ruang dipenuhi dengan kekosongan ribuan kaki. 36 pedang tumpang tindih membentuk pedang dengan panjang 800 kaki. Setelah itu, pedang terbang menembus ke dalam pedang. Dengan pedang yang mengerikan dan guntur seperti kecepatan, pedang mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa, dan tiba-tiba datang ke Mumengi. Pedang yang mengjulang tinggi, seperti puncak yang besar, mengunci Mumengi. Dia tidak bisa melarikan diri dan bersembunyi. Dia harus bertarung tanpa henti tanpa kematian. Mumengi tampak dingin dan masuk akal. Sebuah piton seperti kekuatan spiritual melaju di sekelilingnya. Kekuatan kematian di kolam spiritualnya disuntikkan secara gila-gilaan ke pedang terbang Yazun yang lebih rendah. Jika aku tidak mati, aku harus mengambil nyawamu. Nirvana membunuh. Mumengi melakukan langkah virtual spiritual Nirwana, bergegas ke langit di mata publik, dan melambaikan pedang dengan seluruh kekuatannya ke arah 800 pedang sang yang turun. Mumengi mengayunkan pedang. Pada saat itu, pedang yang panjangnya hanya sepuluh kaki, datar dan aneh, dengan ruang yang bergetar, bertemu di pedang delapan ratus kaki. Kakakmu, hati-hati. Dalam kepanikan Zhongu Shiao dan Suezian, sepuluh pedang Zhang rapuh dan berserakan. He he, ternyata sangat rentan. Di pavilion, tawa malu Zuge Yu tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya dicubit oleh seseorang dan berteriak, keterampilan apa ini. Suezian tidak hanya membuat suara kaget, tetapi bahkan Suan Zhong dan Ruyan Wuji, serta semua tetua dari tiga sekte kuno, seperti Sen Su Bing, juga menatap dengan kaget di mata mereka. Namun, lima juta murid istana abadi yang mengira Mumengi akan mati, mengubah wajah mereka menjadi gila dan menimbulkan badai di hati mereka. Dalam pandangan publik, sepuluh pedang Zhang Mumengi yang patah seperti Nirvana yang terlahir kembali setelah dihancurkan. Ketika tiba-tiba diringkas menjadi satu pedang panjang Zhang, momentum yang dikirim membuat celah ruang tipis memanjat platform langit lebih dari 10 mil di sekitar. Ini, Tan Yun menatap lebar, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bakat Mumengi sangat kuat sehingga dapat meningkatkan kekuatan alat Yazun Inferior dari 30% menjadi 60%. Tan Yun kaget, kaget Mumengi bakat dan pengertiannya. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa Mumengi akan membunuh Li Su Yue secara utuh. Tan Yun dapat melihat bakat dan kecerdasan Mumengi, dan Dantai Suanzong, Su Ge Yu dan Ru Yan Wu Ji, yang merupakan tiga sekte kuno, secara alami melihatnya. Su Yue, Hati-hati, Su Ge Yu berteriak terlepas dari gayanya, setelah kamu menerima pukulan, lari ke platform tinggi dan akui kekalahan. Suara hujan Su Ge yang berputar-putar di langit tiba-tiba ditelan oleh suara yang mengejutkan. Boom! Dalam perhatian publik, pedang pencakar langit sepanjang 800 kaki itu terkoyak tanpa ketegangan di bawah pedang sepanjang satu kakimu mengi, setelah kekuatan yang cerah menelan kekosongan sekitar 3.000 kaki. Kecuali Su Ge Yu, Su An Zong, Ru Yan Wu Ji dan para tetua, semua murid, termasuk Tan Yun, tidak dapat melihat pemandangan di atas platform tinggi. Pada saat ini, semua murid dipenuhi dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Tidak, aku tidak bisa kalah. Apa yang aku dapatkan adalah warisan dari Dewa Tai King, aku tidak bisa. Pada saat ini, suara gemetar yang tidak mau dan putus asal Su Yue tiba-tiba berhenti di telinga semua orang. Bang! Bang! Hanya setelah suara keras terdengar lagi, suara fragmentasi yang tajam masuk ke telinga Tan Yun dan yang lainnya. Ru Yan Wu Ji, Su Ge Yu, dan Tai Su An Zong, dan puluhan tetua terkejut menemukan bahwa Mu Meng Yi tentang pedang Sang Su setelah kelahiran kembali nirvana. Setelah menghancurkan pedang pencakar langit, dengan ide keabadian, dia memotong tiga pedang terbang Sang Li Su Yue. Alasan mengapa pejabat tingkat tinggi terkejut adalah karena Li Su Yue. Namun, Mu Meng Yi, yang juga menggunakan alat Yazun Inferior, baru saja melepaskan pedang dan memotong pedang terbang dengan level yang sama. Bagaimana mereka bisa terkejut? Mereka tahu bahwa bahkan jika bakat dan kecerdasan Mu Meng Yi berbeda dari orang biasa dan dapat memainkan kekuatan 60% dari senjata Yazun yang lebih rendah, dia hanya dapat memotong paling banyak pedang terbang Li Su Yue, yang jauh dari patah. Adegan seperti itu hanya dapat membuktikan bahwa Alkitab Nirwana latihan Mu Meng Yi terlalu kuat. Pada saat ini, setelah pedang terbang itu patah, Li Su Yue baru saja jatuh dari pedang terbang itu. Di bawah penutup pedang Mu Meng Li, itu berubah menjadi kabut darah di kehampaan. Adapun tulang, mereka tidak terlihat. Setelah menarik nafas, cahaya terang yang menyelimuti seluruh platform atap memudar dan langit cerah pulih. Para murid melihat Mu Meng Yi dalam gaun merah, seperti peri terbang dan jatuh di platform tinggi dari atas. Tapi Li Su Yue menghilang. Hanya beberapa dari 5 juta murid istana jiwa abadi yang menebak hasil yang mengerikan. Mereka mengira Li Su Yue yang terkenal sudah mati. Sebagian besar murid melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada sosok Li Su Yue di platform tinggi dan atap yang mengjulang, mata mereka bingung dan nada mereka bingung. Di mana Sister Li? Di mana kakak bela diri kami, Sister Li? Di mana kita, Penatua bela diri Sister Li? Ku rasa, ku rasa, Penatua bela diri Sister Li sudah mati. Persetan, kami, Penatua bela diri Sister Li, mendapat warisan Tuhan dari sumur kuno. Bagaimana dia bisa mati? Suara para murid melayang di telinganya. Di pavilion, wajah Su Ge Yu membiru, tutup mulut Tuhan Istana. Pada saat itu, ada keheningan di puncak. Kemudian, suara kecewa Su Ge Yu terdengar lagi, kakak bela dirimu yang lebih tua, Li tidak pandai belajar. Dia sudah mati. Begitu komentar ini keluar, mata para murid menunjukkan kesedihan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang melihat sepertiga fitur wajah Li Su Yue, menatap Su Ge Yu, meneteskan air mata dan berkata dalam diam, Tuhan, bagaimana dengan tubuhnya? Tubuhnya telah menghilang. Su Ge Yu menghela nafas. Mendengar pidato itu, pria itu berteriak, Kakak, mu mengi, aku ingin kamu mati. Fitur wajah pria itu terdistorsi dan berubah menjadi bayangan sisa. Dengan lambayan tangan kanannya, kabut hitam tebal menyapu ke arahmu yang tidak masuk akal. Hati-hati, itu beracun. Tan Yun marah dan menunjukkan langkah ilahi Hong Mengnya. Dia tiba-tiba muncul di peron dan memukul punggung pria itu dengan telapak tangan kanannya seperti kilat. Klik. Bang. Dalam suara patah tulang yang jelas, daging dan darah memercik, dan tubuh pria itu terkoyak. Kemudian, mayat yang rusak mengeluarkan suara, Zizi, dikabut hitam dan berubah menjadi gumpalan darah. Dapat dilihat bahwa toksisitas yang kuat itu keji. Mu Meng, Tan Yun sangat cemas sehingga sosoknya melintas di depan Mu Meng Yi dari kabut hitam dan menyapu peron dengan Mu Meng Yi. Wajah Mu Meng Yi membiru dan menyakitkan. Tan Yun bergegas untuk memeriksa. Untungnya, Mu Meng Yi hanya menghirup sedikit racun yang sangat beracun, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Dia bisa pulih dalam sehari. Tapi kemarahan memenuhi dada Tan Yun. Su Ge Yu, murid istanamu, sangat kejam. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Su Ge Yu di pavilion. Tan Yun lancang, Su Ge Yu dengan marah menunjuk Tan Yun, demi serangan diam-diam Li Sugang padamu mengi barusan, pemimpin istana tidak peduli padamu. Kamu telah membunuh Li Sugang sekarang, jadi ayo lakukan. Tan Yun mencibir dan berkata dengan tegas, Su Ge Yu, tunggu kamu. Tidak akan lama, aku akan membunuhmu dan mencabut istana perirohmu. Kemudian, setelah bertanya kepada Tan Yun tentang pembicaraan mimpinya, Su Ge Yu melihat kembali ke meja Su Ge Yu, ini adalah perang yang adil. Tuan istana Su Ge, tuanku tidak ingin situasi yang sama terjadi. Tidak peduli dengan reputasi. Su Ge Yu menarik nafas dalam-dalam dan tidak menjawab dantai Su Ge Yu. Sebagai gantinya, dia menatap lima juta murid dan berteriak dengan dingin, Saya adalah kepala dari tiga sekte kuno dari Aula Istana Peri yang abadi. Kita bisa kalah dalam satu pertandingan. Siapa yang berani mengganggu pertempuran dan membunuh tanpa amnesti? Lima juta murid dengan cepat berlutut ketakutan, ini adalah kepala istana. Bangun! Setelah Su Ge Yu meminta para murid untuk bangun, dia Chao Yang menyapu ke platform tinggi. Pada saat ini, Su Ge Yu menggoreskan cahaya halus di matanya dan tiba-tiba berkata, Chao Yang, game kedua adalah tentang menang atau kalah. Kamu harus mundur untuk saat ini. Itu adalah kepala istana. Setelah dia Chao Yang menyapu platform tinggi, Su Ge Yu menatap Namong Yukin dan berkata tanpa ragu, Kiner, ayo. Aku memerintahkanmu untuk memenangkan game kedua, atau kamu akan dihukum berat. Ya, murid. Namong Yukin menarik nafas dalam-dalam dan menyapu peron. Para murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi, memandang Namong Yukin dalam pemujaan, berteriak satu demi satu. Hebat, biarkan orang-orang kudus kita bermain. Kita pasti akan memenangkan game kedua. Ya, saya tidak akan pernah percaya bahwa orang suci kita akan kalah dari murid-murid Huang Fu Seng Song. Kamu harus tahu bahwa orang suci kita adalah seorang jenius yang belum pernah kita lihat dalam 10.000 tahun. Para murid Istana Peri Senghun berisi suara kebanggaan, yang ditransmisikan ke Zhong Mu Xiao dan Sue Zian. Jika Tan Yun tidak hanya mengatakan untuk membiarkan Zhong Mu Xiao berperang, jika tidak, Sue Zian sangat ingin bersaing dengan Namong Yukin di atas panggung. Aku akan melawannya. Mata indah Zhong Mu Xiao menunjukkan rasa perang yang kuat dan ingin melompat ke platform. Kiner, aku memerintahkanmu untuk memenangkan game kedua, atau kamu akan dihukum berat. Kalimat ini bertahan lama di benak Tan Yun. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk memegang Zhong Mu Xiao. Xiao, aku telah bertarung dengannya. Dia sangat kuat. Biarkan aku datang. Aku akan mendengarkanmu. Zhong Mu Xiao menganggup dan memperingatkan, kamu harus lebih berhati-hati. Hem, Tan Yun menganggup dan melompat ke peron seringan burung layang-layang, memandang Namong Yukin dari kejauhan. Suan Zhong tiba-tiba bangkit dan berharap untuk berkata, Tan Yun, kamu harus ingat bahwa keluarga ku telah hidup selama 40 ribu tahun berturut-turut, dan tidak ada yang lebih baik dari Istana Periroh. Jangan khawatir tentang apa yang kamu lakukan. Berjanjilah, kamu harus menang, kamu harus menang. Mata Tan Yun memancarkan keraguan yang tak terlihat, lalu membungkuk dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Bagus, aku akan lega jika kamu mengatakan itu. Tan Tai Suan Zhong berkata sambil tersenyum. Tampaknya setelah Tan Yun mengalahkan Namong Yukin, Huang Fuseng Zhong memecahkan mimpi buruk kekalahan selama 40 ribu tahun berturut-turut. Pada saat ini, sudut mulut Su Geu sedikit terangkat dan berpikir, baru saja, kepala istana mengatakan bahwa Kiner akan dihukum berat jika dia kalah. Pemimpin istana menyimpulkan bahwa Tan Yun memiliki 90 persen kasih sayang untuk Kiner. Saya tidak berpikir dia akan menang dengan kepribadian Tan Yun. Bahkan jika Tan Yun tidak menyukai Kiner dan mulai bertarung demi kehormatan Huang Fuseng Zhong, pemimpin istana kita tidak akan pernah mempercayainya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tan Yun mampu memenangkan Kiner sekali. Di sekte Yong Sian, dan hari ini dia bisa menang. Seperti kata pepatah, jahe masih tua dan pedas. Ini sempurna untuk Su Geu. Dia menyimpulkan bahwa babak kedua adalah kemenangan untuk istana abadi. Orang suci itu membunuh Tan Yun. Santo, kamu harus membunuhnya. Para murid dari istana jiwa abadi berteriak satu demi satu. Haha, Tan Yun tiba-tiba tersenyum muram dan menatap Namong Yukin. Datang saja ke sini, aku bisa memenangkanmu sekali 10 tahun yang lalu, dan aku bisa memenangkanmu untuk kedua kalinya hari ini. Namong Yukin melambaikan tangan kanannya, disertai dengan nyanyian ringan, dan pedang terbang keluar dari udara tipis. Dia menunjuk ke Tan Yun dan berkata dengan dingin, aku akan membuatmu membayar kembali rasa malu 10 tahun yang lalu hari ini. Ketidaktahuan, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, dan matanya penuh amarah. Hem, Su Geu menatap Tan Yun dan Mu mengbalderdas. Dia mengerutkan kening, dan kemudian secercah wawasan melintas di matanya. Dia berpikir bahwa kedua orang ini berakting dengan sangat baik. Anda telah menipu semua orang, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Ketika Su Geu berpikir sendiri, Tan Yun telah mengerahkan susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, 11 pedang terbang atribut, kecuali atribut hewan dan atribut kuno, berkedip-kedip dari cincin surga dan bumi Tan Yun dan tergantung di sekitar platform tinggi dalam sebuah cincin. Berdengung. Dalam riak ruang, 11 pedang terbang meledak ribuan kaki pedang, terjalin dalam kehampaan, dan langsung membentuk tirai internal yang menghalangi pandangan orang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada layar arai. Segera, mereka merasakan pemboman sengit dari platform besar. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun dan Namong Yukin dalam barisan pedang bertarung sampai mati. Seperti yang diketahui semua orang, mereka semua salah mengira. Susunan pedang Hong Meng Tu. Xiao Zi, pedang terbang terbaik yang disempurnakan oleh Tan Yun, memotong platform tinggi dan membuat suara yang cepat dan berantakan. Tan Yun masih menatap Namong Yukin dari kejauhan. Tan Yun memandang Namong Yukin dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan lembut, tirai susunan pedang dapat menghalangi pandangan semua orang. Sekarang tidak ada yang bisa mengintip kita. Hem, kepala Namong Yukin terfokus. Dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Di wajahnya, yang mengguncang dunia fana, sentuhan rasa malu muncul. Gigi B terbuka dengan lembut dan sebuah suara yang indah teringat. Anda belum menjawab pertanyaan yang saya tanyakan tadi malam. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menjawab tadi malam. Tan Yun memandang Namong Yukin dan berkata dengan lembut, tapi aku sudah menjawab di atap hari ini. Namong Yukin mengerutkan mulutnya dan matanya menjadi kemerahan. Aku tidak mendengarnya. Aku ingin kamu memberitahuku dengan keras. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, aku tidak menyukaimu, tapi aku mencintaimu. Dengan itu, Tan Yun berjalan menuju Namong Yukin selangkah demi selangkah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Aku, aku juga mencintaimu. Namong Yukin meneteskan air mata dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun menatap Namong Yukin dari dekat dengan mata berkaca-kaca. Mau tak mau dia menjulurkan tangannya, memegang pipi Namong Yukin, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya dengan sombong dan antusias. Namong Yukin menutup matanya yang indah, dan bulu matanya yang panjang dan melengkung sering bergetar, memberi tahu suasana hati tuannya yang kompleks dan bersemangat. Pada saat ini, Tan Yun membuka matanya. Hatinya entah kenapa masam dan bersemangat. Air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir di pipinya yang tampan. Begitu juga Namong Yukin, dengan air mata menetes. Setelah waktu yang lama, keempat bibir itu berpisah dan mereka saling berpelukan. Menangis. Namong Yukin memeluk Tan Yun erat-erat dan tidak bisa menangis. Tan Yun, hatiku sakit, tahukah kamu? Aku jelas memelukmu, tapi hatiku lebih sakit. Aku jelas mendapatkan cintamu, tapi hatiku masih penuh kesedihan. Tan Yun, apa yang terjadi pada kita? Seperti dua kacang polong dalam nafas yang sama, dia merasakan apa yang telah hilang di jantung Giyokin Namong. Ini adalah perasaan yang sama dari Tan Yun dan Yukin di Namong. Yukin, jangan menangis. Tan Yun memegang wajah Namong Yukin yang menangis dan mencium air matanya, tapi dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di matanya. Yukin, keterampilan medisku tidak ada bandingannya di dunia. Tidak ada yang lebih kuat dariku. Tan Yun memandang Namong Yukin dengan menyakitkan dan berkata, diam dan biarkan aku melihat penyakit jantungmu. Aku bisa menyembuhkanmu. Ya, Namong Yukin menyeka air matanya dan berdiri tegak dan anggun. Kamu santai dan jangan melawanku. Tan Yun memberi tahunya. Kemudian dia menutup matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki hati Namong Yukin. Pada saat ini, hati Namong Yukin muncul di lubuk hati Tan Yun. Hati Tan Yun terasa dingin. Ditemukan bahwa Namong Yukin. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan panik, Yukin, penyakit jantungmu disebabkan oleh kesedihan yang berlebihan. Sekarang kamu sakit parah. Juga, apakah kamu menekan sakit jantungmu melalui gas es di gunung yang dingin? Namong Yukin tampak bingung dan mengangguk. Ya, saya telah berlatih di gunung es dalam beberapa tahun terakhir. Sialan, siapa yang memberimu nasihat? Tan Yun khawatir. Ingat, mulai sekarang, jangan berlatih di gunung es. Jika tidak, hawa dingin akan masuk ke dalam hatimu, dan sekali sanubari patah, kamu akan mati. Oke, aku ingat. Namong Yukin mengangguk pucat. Yukin, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit jantungmu. Tan Yun berkata lagi, katakan padaku, selain penyakit jantungmu, ada apa denganmu? Namong Yukin berkata dengan jujur, sejak lebih dari sembilan tahun yang lalu, saya pikir Anda sudah mati dan beruban, Anda sering sakit kepala dan ingin pecah-pecah. Tenang dan jangan pikirkan apapun. Tan Yun memberitahuku, biarkan aku melihat jiwamu. Kemudian, Tan Yun dengan lembut memanipulasi kesadaran spiritualnya. Setelah memasuki kedalaman pikiran Namong Yukin, dia tiba-tiba membuka matanya, menghilang ingatan.